Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Karena awal kehidupan anak-anak itu diawali dengan pendidikan dimulai dari keluarganya PJ Bupati Kuningan Dr. Andes Haji Raden Ifidajat MPD Hadiri Gepiar Akrap Pautku, Kabupaten Kuningan tahun 2024 Global Rise TV Kuningan Pada hari ini merupakan hari yang sangat luar biasa bagi paut seluruh Kabupaten Kuningan Ini merupakan rangkaian hardiknas melaksanakan Gepiar Akrap Pautku Yang dilaksanakan di Gor Pandapa Ewanga Kuningan tanggal 17 Mei tahun 2024 Hadir dalam kegiatan Gepiar Akrap Pautku PJ Bupati Kuningan Dr. Andes Haji Raden Ifidajat MPD Sekda Kuningan Dr. Haji Dian Rahmatian Luar MSI Kadis Dik Kabupaten Kuningan Ukusmana S. Sos MSI Sekdis Pendidikan Rusmiadi, Kabit TK dan Paut Deden Rendra N. S. Sos MSI, didampingi Kasidik Mas, Wawan Kurniawan dan Kasih Paut Serta seluruh pendidik paut sekabupaten Kuningan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Ukusmana S. Sos MSI Menyampaikan apresiasi kepada Kabit Paut Yang telah menyelenggarakan kegiatan akbar ini Yang dihadiri seluruh para pendidik di tingkat paut sekabupaten Kuningan Yang saat ini hadir dalam Gepiar Akrap Pautku Dalam rangkaian Hari Pendidikan Nasional Semoga terus meningkatkan kualitas pendidikan paut ke depan yang lebih baik Sesuai dengan moto membangun sinergitas dalam mewujudkan paut berkualitas, pungkasnya Kabit Paut dan Dik Mas, Deden Rendra NRS MSI saat ditemui Global Rise TV menyampaikan terima kasih kepada PJ Bupati Dr. Andes Haji Raden Ibhidajat MPD dan Pembina TK PAUD Kabupaten Kuningan, Sekda Kabupaten Kuningan, Dr. Haji Dian Rahmat Yanuar MSI yang hadir, sehingga menambah motivasi bagi para pendidik di tingkat PAUD, sehingga ke depan dapat meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan PAUD di Kabupaten Kuningan. PJ Bupati Kuningan, Dr. Andes Haji Raden Ibhidajat MPD, saat ditemui Global Rise TV, menyampaikan apresiasi terhadap guru PAUD, yang terus bekerja keras dalam membina anak-anak, yang merupakan dasar untuk melanjutkan pendidikan kejenyejang selanjutnya. Haji Raden Ibhidajat MPD menyampaikan, ada empat hal yang perlu kita ketahui saat ini, pertama pengangguran, kemiskinan, inflasi dan stunting, untuk stunting dari angka 5.000 sekarang naik ke angka 6.115, sehingga perlu kerjasama seluruh elemen juga para pendidik di tingkat PAUD, agar dapat menekan angka stunting di Kuningan, Raden Ibhidajat MPD menyampaikan, baru-baru ini telah mengumpulkan semua BUMN di Kabupaten Kuningan, untuk dapat membantu menekan stunting melalui CSR-nya. Global Rise TV Kuningan, Nana Kumis mengabarkan, Ketika sudah bisa dibantu sama yang luar, maka mereka masuk PAUD. Ada tiga hal yang saya titipkan kepada grup PAUD, yang pertama adalah harus sensitif ketika ada upaya-upaya bullying atau perundungan. Artinya itu dari awal harus ada edukasi bagaimana hidup harmonis, bagaimana kasih sayang di sekolah itu. Yang kedua saya nitip, karena secara perasaan kami pemerintah belum mampu, sanggup untuk membantu keseluruhan, karena terbatas anggaran dan sebagainya, manfaatkan yang sudah ada, caranya bagaimana dirawat. Dirawatnya bagaimana edukasi juga, WC, toilet, kotor, sok atau bersihan. Jangan ke orang lain ngomong bersih, tapi di sekolah sendiri juga terjadi itu. Kena beneran kenteng, ngakolosor, sok rapih pun. Jadi semua itu ada upaya-upaya by heart, dengan hati untuk merawat. Yang ketiga yang saya minta adalah bagaimana kuningannya harus maju, karena anak-anak warga atoriat kuningan itu awalnya dididik oleh mereka. Nah, perlu di sana pembekalan. Berbagai hal pendekatan, pembekalan itu. Dari moralnya, moral itu nyangkut dengan mereka harus tahu mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana haram, mana halal. Kemudian apalagi, apa, kecerdasan. Karena tidak mau, mau tidak mau, yang namanya ke depan itu kita harus adaptasi dengan teknologi informasi. Artinya kita harus cerdas. Menangkap peluang, menangkap masalah, ini apakah akan jadi sesuatu yang negatif atau positif, bagaimana kita meningkatkan kapasitas yang harus agar bisa kita berlomba atau berkompetisi di tempat lain. Jadi tiga itu yang istitifkan kepada para buruk, mudah-mudahan bermanfaat. Harapannya apa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ketua kelompok belajar di desa secara-negara dengan adanya kegiatan kebiar paupu di Kabupaten Gunungan, barangkali ada yang perlu disampaikan oleh Ibu ketua. Alhamdulillah, kita apresiasikan untuk dunas pendidikan Kabupaten Gunungan dengan mengadakan bersekolah. Jadi buat masyarakat yang ada di Kabupaten Gunungan, sudah saatnya sekarang anak-anak itu dari usia dini bisa bersekolah. Sekolah itu bukan hanya belajar, tapi belajar sambil bermain. Agar si anak nanti untuk perkembangannya ke depan. Mudah-mudahan dengan sekarang sambil silaturahni mungkin, dengan guru-guru di sini ada Toba, dan Bim Paudi, IGTK, dan R.A. Dan itu bisa tetap bersatu untuk bisa anak-anak di generasi mas ini, usia dini, bisa kita tingkatkan di Kabupaten Gunungan agar anak-anak di Kabupaten Gunungan menjadi generasi yang cerdas. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Tuhan. Ketua Korong Komunikasi PKPD berserta kota kepada guru-guru BAU, RTA, dan juga PKPD-KPD Gunungan hadirin yang berbahagia. Yang pertama kali ini kita bersukur, Alhamdulillah, bahwasannya hari ini kita datang berkumpul, 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 bersira-kumpul. Saya sangat bahagia karena Bapak Tuhan tetapi ibu-ibu di sini hadir dengan penuh keserian tentang ini tersebutnya. Salamat dan salam kita panjangkan kepada Ketujungan Nabi Muhammad dan Bapak Wawasalaam. Bapak-Ibu yang menghormati, saya ingin menyampaikan apresiasi, penghargaan, penghargaan, penghargaan untuk semua pun yang ada di sini. Apresiasi penghargaan, atur hubungan dan pemerintah dari Kabupaten Kuningan untuk semua pun yang ada di sini karena sudah memilang mendidik anak-anak Kabupaten Kuningan. Dengan mempendedikasi ekonomiannya, saya paham terus suasana kebahagiaan dulu. Jadi tugasnya banyak, tetapi belum berklima dengan penghasilan. Inilah yang menjadi PR kami untuk peningkatan kejahatan. Namun tersebut, saya minta Bapak-Ibu setelah semangat, tetap konsisten dan melihatkan ini bagian daripada dan bagian daripada kita kepada Allah semacamata. Bapak-Ibu yang menghormati, saya ingin menampaikan beberapa hal yang ingin juga semuanya tahu. Yang pertama, kata Bapak-Ibu dan kali-kata di sini, Ibu-Ibu-Ibu ini langsung berhubungan dengan sesuai, langsung berhubungan dengan anak-anak indik, langsung berhubungan dengan anak-anak indik. Saya inginkan, karena kami di bidang Paudi Ikhmas memiliki YL-YL, Pak. Dari tiap format, mohon izin. Himpaudi! Diulang. Himpaudi! IGTKI Kaubanen Guningan! IGran Guningan! Terima kasih. Itu YL-YL kami yang dimiliki dan setiap format, Pak. Yang terhormat, Bapak PJ Kaupaten Guningan, Alhamdulillah, Pak, bisa berkenan hadir. Ini suatu kebanggaan bagi kami, keluarga besar, bidang Paudi Ikhmas. Kita doakan, mudah-mudahan, Pak PJ diberikan kesehatan, dan selalu ada dalam hidungan Allah SWT. Insya Allah kehadiran Bapak memberikan motivasi buat kami, mudah-mudahan ke depan bidang Paudi Ikhmas, khususnya IGRA, IGTKI, dan Himpaudi bisa lebih berinovasi untuk kemajuan Kaupaten Guningan. Yang saya hormati, inovator kami, sekaligus pimpinan kami, Pak Kadis, Aturnuhun Pak Kadis, sudah berkenan hadir, tepuk tangan, aplos buat Pak Kadis, Kabupaten Guningan. Yang saya hormati, rekan-rekan kami, senior-senior kami, Pak Sekdis, Pak Kadis Peminan SD, para kasih, dan yang lainnya, terima kasih Pak, sudah berkenan hadir. Yang saya hormati, Ibu Ketua Dharma Wita Kaupaten Guningan, beserta jajaran, terima kasih Ibu, selalu kompak, Aturnuhun. Yang saya hormati, dan yang saya banggakan, jajaran pengurus IPI, beserta anggota, jajaran pengurus IGTKI, beserta anggota, jajaran pengurus HIPPAUDI, beserta anggota, forum komunikasi PKBM, Kabupaten Guningan. Jajaran pengurus HIPPAUDI, dan yang saya hormati, dan yang saya hormati. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton